Bertempat di Sekolah Nurul Hasana Karangtengah, Kota Tangrang. Ratusan guru-guru mengikuti metode pembelajaran Al-Quran dengan menggandeng Umi Tangrang. Penerapan pembelajaran Quran Sistem Umi diharapkan akan menghasilkan tujuh program dasar. Di antaranya pengujian kompetensi guru dalam membaca Al-Quran, standarisasi yang dikuasai, kompetensi, implementasi, serta penjamin mutu kualitas guru. Ada tujuh program dasar, yang tiga itu pra dan yang empat adalah pasca. Program yang pertama adalah tasheh, di mana setiap guru akan diuji kepotensi sejauh mana kemampuan mereka membaca Quran. Kalau memang mereka baik di dalam segi membacanya, maka mereka bisa mengikuti yang namanya sertifikasi. Kemudian, kalau mereka tidak mendapatkan atau belum standar, maka kami melakukan program yang kedua yaitu tahsin, standarisasi bacaan yang harus dikuasai oleh setiap guru. Sudah menerapkan, kita kawal, kita supervisi, biasanya maksimal dua tahun, bahkan bisa satu tahun setengah, sudah bisa menghasilkan produk anak-anak yang mampu membaca Quran dengan baik. Sementara Direktur Pendidikan Sekolah Nurul Hasana Merah Sartika mengutarakan, dalam menghadapi revolusi industri 4.0, meski di masa pandemi COVID-19, sekolah tetap mengedepankan kualitas. Dengan menerapkan metode pembelajaran jarak jauh, para orang tua siswa juga diharapkan mendukung penuh dan berperan aktif membantu anak-anaknya dalam pembelajaran. Menurutnya, masa pandemi COVID-19 saat ini, Sekolah Nurul Hasana mengambil langkah-langkah menerapkan metode pembelajaran dan siswa dituntut harus mampu mengikutinya, agar siap dalam revolusi industri, sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sekolah Nurul Hasana selalu berusaha untuk memberikan pelayanan dan pendidikan pembelajaran optimal saat pembelajaran jarak jauh. Kami memahami, ada surat edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020, bahwa pandemi ini harus disikapi, dihadapi dengan bijak. Tapi tetap tanpa mengurangi standar kompetensi dan juga yang utama adalah pendidikan karakter. Ini Bu Merah paham sekali tidak mudah. Tidak hanya kalian anak-anakku yang menghadapinya, tapi seluruh dunia menghadapi ini. Tapi dengan iman yang kuat, dengan kesehatan, dengan imun kalian yang kuat, dengan dukungan orang tua kalian, dan juga dengan support dan dukungan dari kami yang ada di sekolah, kalian, kami semua dapat menghadapi ini dengan optimal. Diketahui, metode pembelajaran Quran dengan menggandeng ummi akan terus dilakukan hingga para tenaga pengajar mampu melakukan uji kompetensi kepada siswa. Mori Hudsonianota melaporkan untuk CTV Network. Terima kasih telah menonton!